Pemerintah mulai kesulitan untuk menjaga kelestarian hutan lindung yang tersebar hampir di seluruh wilayah Republik ini. Seperti yang terjadi di Pulau Nias, kondisi hutan lindung di pulau terpencil di Provinsi Sumatera Utara ini kini terus dipenuhi pemukiman penduduk hingga menyebabkan terus berkurangnya luas hutan yang sangat berfungsi untuk mengatur tata air dan pencegahan banjir tersebut. Hutan lindung yang terletak di Kabupaten Nias Utara, Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara ini kini kondisinya terus dipenuhi rumah-rumah penduduk yang menyebabkan terus berkurangnya luas hutan lindung di pulau terluar di Provinsi Sumatera Utara ini. Hutan lindung di pulau yang pernah dilanda musibah gempa bumi dan tsunami beberapa tahun lalu ini hampir dipastikan luasnya tidak lagi mencapai 80 ribu hektare lebih. Kondisi tersebut disebabkan terus menjamurnya pemukiman penduduk di hutan-hutan lindung yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota di pulau ini. Bahkan, di salah satu kawasan di Kabupaten Nias Utara, satu kawasan hutan lindung kini telah berubah menjadi sebuah kecamatan yang dilengkapi dengan sejumlah bangunan pemukiman penduduk dan perkantoran serta rumah ibadah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kawasan di sekitar pantai yang nyaris tidak dimanfaatkan warga untuk dijadikan tempat tinggal. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ketika melakukan kunjungan ke Pulau Nias mengakui adanya pengurangan luas hutan lindung di Pulau Nias yang disebabkan karena mulai dihuninya kawasan hutan lindung oleh ratusan penduduk. Tetapi di Nias ini ada budaya mereka, budaya masyarakat Nias, itu tinggalnya karena pengalaman sejarah saya kira, tinggalnya itu rata-rata di perbukitan yang di ketinggian. Pantai malah tidak seperti ini, kosong. Nah, padahal menurut teori, kategori berbukit itulah termasuk hutan lindung. Nah, sehingga di sini ada peradok yang masuk hutan lindung malah jadi tempat pemukiman yang pantai masyarakat tidak mau. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan sendiri berencana akan terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mengatasi permasalahan terkait dengan hutan lindung, termasuk untuk rencana melakukan relokasi pemukiman warga yang berada di kawasan hutan lindung. Dari Pulau Nias, Sumatera Utara, Ferry Rawan melaporkan. Pembaretan 140 anggota Satgas FPU, Form Police Unit Indonesia yang ke-6, dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Sutarman di Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang. Pasukan perdamaian ini rencananya akan diberangkatkan pada 26 November mendatang ke wilayah konflik Darfur, Sudan. Kapolri Jenderal Sutarman selasa pagi memimpin upacara pembaretan Satgas FPU, Polis Unit FPU Indonesia, ke-6 unit pasukan ini akan dikirim ke wilayah konflik Darfur, Sudan. Upacara pembaretan digelar di pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang, Banten. Sebelum upacara pembaretan, Kapolri Sutarman melihat kesiapan para personil melakukan unjuk keterampilan dalam upaya penyelamatan. Perhentis maju untuk memberikan lindungan. Semua kota FPU turun dan memberikan tembakan balasan. Di penembakan di dalam formasi berbaca yang digunakan. Satgas FPU Indonesia Kontingen ke-6 ini akan bertugas selama satu tahun di Sudan dan akan diberangkatkan pada 26 November mendatang guna menjaga keamanan, melindungi personil, dan fasilitas PBB, melindungi pengungsi, dan melindungi bantuan kemanusiaan di Sudan. Bukan hanya memberikan perlindungan, juga bukan hanya memberikan perlayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya komunitas policing untuk mengembalikan supaya masyarakat itu pada menuju kedamaian lagi, tetapi juga membantu agar negara itu kembali pada posisi yang normal, hukum bisa ditegakkan, konflik bisa dihilangkan, dan sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa yang misi-misi ini, dan sudah sekian banyak misi yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya Polri, bersama dengan misi-misi perdayaan lainnya, tentu ini adalah merupakan satu kebanggaan bagi kita, sehingga saya harus mengetahui secara mati. 140 anggota penjaga kedamaian akan diberangkatkan ke Sudan untuk ikut menjaga keamanan di wilayah konflik dengan misi perdamaian United Nations Hybrid African Mission in Darfur, Yunamit. Dari Tanggrang, Banten, Hamjati, dan Nurtanti Purba melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya Fina Simanjuntak mewakili sekenap tim redaksi yang bertugas. Mohon undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.